Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Panketut, channel yang bahas seputar TV Digital Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman Dimana sebagian channel TV Digital, teman-teman sinyalnya hilang Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi teman-teman ikuti video ini sampai selesai dan jangan di skip Jadi untuk wilayah saya ini ada 4 kanal frekuensi untuk TV Digital Jadi yang didapatkan ini hanya 2 kanal saja Yang 2 kanalnya itu sinyalnya hilang, tiba-tiba hilang Jadi jumlah channel itu sebagian tidak ada sinyal Awalnya saya berpikir bahwa ini arah antena yang berubah Tetapi setelah saya putar-putar antena, saya pindahkan antena Hasilnya zonk Jadi dari 2 kanal yang dapat sinyal itu adalah merupakan frekuensi atau sinyal yang terkuat di daerah saya Jadi ini adalah kanal yang tidak ada sinyal, kanal 30 dan kanal 36 Yang terkuat itu adalah di kanal 40 dan itu ada sinyalnya Nah, kebetulan disini saya menggunakan antena jenis rotary Antena yang memakai booster power supply seperti ini teman-teman Nah, langkah pertama teman-teman pencet saja tombol merah ini Dan teman-teman perhatikan antena rotary-nya Apakah berputar? Jika berputar berarti kabel dari power supply ini sampai ke antena itu masih bagus Nah, saya lepas saja posternya dan saya langsung masukkan kabel dari antena ke setubuk TV digitalnya Nah, setelah itu saya cek lagi Saya cek lagi dan masih tetap sama Kanal yang terkuat yang ada sinyalnya dan 2 kanal itu yang hilang sinyalnya itu masih hilang sinyalnya Jadi permasalahannya ini ada pada booster yang ada pada antena rotary-nya Langkah selanjutnya teman-teman cek antenanya Nah, kebetulan antena rotary jenis seperti ini teman-teman Jadi antena ini sudah dilengkapi dengan booster penguat sinyalnya Jadi mungkin ada kerusakan pada booster penguat sinyalnya disini Karena tetapi saat saya tekan tombol power supply yang di bawah Antena ini masih berputar Jadi saya pastikan untuk kabelnya baik-baik saja Masalahnya ada pada rangkaian booster penguat sinyal ini Nah, teman-teman perhatikan disini Disini ada rangkaian booster penguat sinyal Nah, disini ada jalur dari driver dan antena UHF dan VHF Teman-teman bisa lihat ya Benar-benar bisa lihat ya Nah, jadi teman-teman potong saja jalur dari driver UHF itu Potong saja Dan teman-teman langsung sambung ke kabel antenanya Jadi teman-teman tidak usah memakai booster atas ini Karena memang di daerah saya ini ada daerah sinyal yang kuat ya teman-teman Sebenarnya tidak usah memakai booster pokok sinyal disini sudah sinyal nyaman Dibuktikan dengan tadi Bahwa booster ini rusak Tidak hanya kabel saja sampai ke atas itu bisa mendapatkan dua sinyal di kanal yang terkuat Nah, teman-teman bisa sambung saja jalur kabel UHF nya langsung ke kabel antenanya Seperti ini teman-teman ya Nah, jadi teman-teman potong yang masuk ke booster Teman-teman sambung saja ke kabel yang langsung ke setbook tipi digitalnya Ataupun ke tipi digitalnya Jadi untuk booster ini teman-teman tidak usah dipakai Oke, jadi solusinya hanya sesimpel ini ya teman-teman Jadi tidak usah memakai booster lagi Dengan catatan di daerah teman-teman itu adalah daerah yang sinyal tipi digitalnya kuat Oke, jadi langsungkan saja seperti ini teman-teman berisolasi Nah, untuk booster bawahnya teman-teman tidak usah dipasang Dan kabel dari antena itu teman-teman langsung pasang ke STB Dan kita akan lihat di kanal 30 Langsung ada sinyal teman-teman Jadi untuk channel-channel yang tadi hilang sinyalnya itu kembali teman-teman Jadi kenapa tadi masih ada dua kanal atau dua frekuensi yang masih dapat sinyalnya Itu adalah sinyal yang terkuat Nah, kalau sinyal terkuat itu teman-teman Teman-teman pasang saja kabel antena tanpa antena tanpa driver itu sudah ada sinyalnya Jadi kalau yang sinyal agak lemah memang harus memakai driver antena reflektor dan antena yang lebih panjang Jadi caranya sangat simple seperti ini teman-teman Nah, semoga cara ini bermanfaat buat teman-teman Dan jangan lupa dukung channel ini Karena dukungan dari teman-teman ini sangat berarti buat saya Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe Share ke teman, sahabat, dan keluarga teman-teman Buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini Terima kasih dan semoga sehat selalu Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya Buat teman-teman yang mengalami masalah tentang TV Digital Silahkan saja komen, nanti saya pasti akan membantu menjawabnya Setiap komen saya akan pasti menjawab Terima kasih, sehat selalu, dan sampai jumpa